Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Masih di seputar rekrutmen PT Gagak Guru tahun 2021 ini Nah dalam kesempatan kali ini teman-teman ya Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Terkait dengan pemberkasan ya Pemberkasan pengajuan NIP ya Untuk bagi teman-teman yang sudah lulus di seleksi PT Gagak Guru di tahun 2021 Di tahap 1 teman-teman ya Nah ini kita ambil dari Provinsi Jatim teman-teman ya Nah ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya Di sini nanti ada 8 poin yang harus kalian siapkan Untuk bisa memenuhi dan lolos perseratan untuk pemberkasan pengajuan NIP Untuk PT Gagak Guru di seleksi tahun 2021 Nanti kita akan membahas apa saja ya terus Apa yang perlu kalian perhatikan ya Dan perlu apa yang kalian cek ya Nah di sini ada informasinya dari Badan Kepegawaian Daerah ya Provinsi Jawa Timur atau dari BKD Yang mana nanti teman-teman bisa mendownload ya Baik itu dari pengumuman pemberkasan ya Hasil seleksi terus ada surat lamaran dan juga ada surat pernyataan 5 poin Nanti surat-surat itu teman-teman harus segera dilengkapi ya Mulai kapan nanti kita akan cek secara detail lagi Nah tapi sebenarnya teman-teman bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini ya Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman ya Jadi yang pertama ya Kita lihat di sini ada informasi terkait dengan pengumuman ya Nomor 810-8353-204-2021 Di sini tentang pengumuman lulus dan penetapan usul nomor INDU Atau NI perserta seleksi kompetensi tahap 1 Ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahun anggaran 2021 Nah ini yang perlu kalian perhatikan teman-teman Ingat ya jadi yang kebanyakan yang ditanyakan Bagaimana dengan yang tahap 2 ya Tahap 2 tentunya menunggu ya Karena tahap 2 sekarang masih proses masa sanggah Ya nanti teman-teman yang tahap 2 ya sabar dulu ya Karena masih ada proses masa sanggah Jadi belum selesai ya Nanti menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan tahap 2 Nah ini yang teman-teman yang tahap 1 ya Di sini sesuai dengan suatu edaran dari badan kepegawaian daerah ya Profesi Jawa Timur Di sini teman-teman ya akan dilihat Di sini sehubungan dengan dasar tersebut di atas ya Bersama ini disampaikan peserta seleksi kompetensi tahap 1 Untuk jabatan fungsional guru ya yang dinyatakan lulus Data peserta terlampir ya Dan peserta pengusul nomor INDU P3K jabatan fungsional guru Di lingkungan pemerintah Profesi Jawa Timur tahun 2021 Adalah sebagai berikut Ini ya terdapat Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik Yang mengajar di sekolah negeri Jadi yang di sekolah negeri Yang mengajar di sekolah negeri ini untuk Tahap pertama ya Karena tahap 1 adalah Ada prioritas guru INDU di sekolah negeri Yang kedua adalah Peserta yang dinyatakan lulus Dijadwalkan untuk melengkapi dokumen perseratan Pemberkasan mulai tanggal 24 Desember Sampai dengan 10 Januari 2021 Nah ingat ya Ini sesuai dengan sotederan teman-teman ya Dari BKN kemarin ya Di sini terkait dengan penyelesaian Penetapan NIP P3K guru tahun 2021 Secara elektronik ya Di sini Jadi sejalan ya Di sini ada 24 Desember sampai dengan 10 Januari 2022 ya Ini tadi 2022 ya Ya sorry 10 sampai 10 Januari 2022 Nah di sini Pemberkasan penetapan NIP guru P3K guru tahap 1 Dilakukan secara elektronik ya Atau paperless Melalui sistem aplikasi Pelayanan pegawain SAPK Dan aplikasi pendukung dokumen elektronik Doku Dogital BKN pada lama DokuDigital.bkn.gur.id Di sini nanti Jadi semuanya sudah menggunakan elektronik ya Persahatan kelengkapan dokumen usul Penetapan NIP P3K guru Diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 ya Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 Tahun 2020 Pelamar yang dinyatakan lulus Agar mengisi daftar riwayat hidup Di RAH Serta menyampaikan kelengkapan dokumen Secara elektronik Melalui SSJSN.bkn.gur.id Nah di sini Teman-teman tidak perlu khawatir ya Tidak perlu bingung ya Teman-teman Kalau misalkan cek di sini ya Masih belum muncul Untuk daftar riwayat hidupnya Teman-teman tidak perlu Bingung Ya karena bisa saja teman-teman Di setiap instansi ya Itu nanti bisa berbeda Untuk tanggal dibukanya Pengisian daftar riwayat hidup Ya tentu saja bisa Berbeda untuk Menu dibukanya daftar riwayat hidup Nah ini sesuai dengan Edaran di sini teman-teman ya Di sini di dalam edaran ya Jadi instansi yang telah mendapatkan Hasil pengelolaan kelulusan Yang sudah ditanda tangani Secara elektronik Oleh Kepala Badan Kebagiaan Negara Melalui inbox Ya melalui inbox admin P3K guru Wajib mengumumkan Kelulusan tersebut Dan agar dapat segera melaksanakan Pemberkasan penetapan P3K guru Jadi artinya Mungkin saja di setiap daerah Ya atau di setiap instansi Itu untuk Pengisian DRH itu bisa saja Berbeda Untuk tanggalnya Tetapi perlu diingat Di sini rentangnya ya Rentangnya itu tetap ya Tanggal 24 Desember Sampai dengan 10 Januari 2021 Ya bisa saja Misalkan hari ini Teman-teman DRHnya sudah muncul Ya teman-teman bisa segera melakukan Pemberkasan Atau mungkin kalau belum Misalkan besok ya Atau lusa ya Atau mungkin Satu minggu lagi ya Karena masih tetap bisa Karena apa? Karena pemberkasan ya Persatatan pemberkasan itu Masih tanggal 24 Sampai dengan 10 Januari 2022 Jadi teman-teman Kalau ini Kalau misalkan buka Oh DRHnya kok belum ada Di SSJSN ya Tidak perlu kwader Ditunggu saja Sampai dengan rentang waktu ini Tentunya nanti Di setiap instansi Akan Ada Atau akan Pemberkasan Data-datanya Itu akan disampaikan Melalui SSJSN Di daftar riwayat hidup Di sini ya Ini nanti akan muncul Ya Terus yang berikutnya Yang paling penting adalah Kelengkapan dokumen Usul penetapan IP3K guru Yang harus diunggah oleh pelamar Yaitu Yang pertama adalah Surat lamaran ya Yang ditujukan kepada Gubernur Jawabat Timur ya Sebagai contoh Terlampir Nanti teman-teman bisa cek Di website kita ya Di Mas Tio KDR ya Di sini nanti sudah ada semua ya Terkait dengan pengumuman Pemberkasan IP3K guru Tahap 1 Prof. Jatim Di sini nanti sudah ada ya Untuk contoh-contohnya Ada pengumuman pemberkasan Lampiran 1 Lampiran 2 Contoh serat penyataan 5 poin Contoh serat lamaran Dan juga Suat penyataan tidak pindah Ya ini nanti teman-teman bisa download Di website kita ya Di Mas Tio KDR.com Yang berikutnya adalah Pas foto terbaru Pakaian formal Warna putih ya Dengan latar belakang Berwarna merah Bagi yang berjilbab Memakai jilbab warna hitam Jadi teman-teman harus foto lagi ya Nah karena apa? Karena di sini sudah dijelaskan Bahwa Pas foto terbaru Pakaian formal Warna putih Ya Kalau kemarin teman-teman Mungkin di SISN ya Itu ada backgroundnya Merah Terus mungkin bajunya Ada yang Tidak putih ya Mungkin ada baju yang bebas ya Nah ini di sini disebutkan ya Bahwa pas foto terbarunya Menggunakan pakaian formal Warna putih Ini juga teman-teman Harus dijadikan perhatian ya Yang berikutnya adalah Scan foto ijazah dan transkip nilai asli Yang digunakan sebagai dasar melamar Jadi ini Scan foto Ijazah dan transkip nilai asli Yang digunakan saat melamar Jadi bukan yang SD, SMP, SMA ya Nah tetapi yang digunakan saat melamar Ya mungkin S1 ya S1 Jurusannya apa Ya disesuaikan dengan Saat digunakan melamar Nah ini scan daftar riwayat hidup yang telah ditandatangkan oleh pelamar dan bermaterai Asli bukan materai hasil dari hasil scan ya Jadi asli bukan materai hasil scan Ini daftar riwayat hidupnya nanti teman-teman bisa menunggu Ya jadi ditunggu saja nanti untuk disini ya Di apa namanya Di SSJSN Ya bisa dipahami teman-teman ya Terus yang berikutnya adalah Ini Scan saat penyataan 5 poin yang ditandatangkan oleh bersangkutan dan bermaterai Yang berisi tentang ini ya Nanti teman-teman tinggal bisa di download saja Contohnya nanti teman-teman bisa disesuaikan Ya Terus yang berikutnya adalah scan surat keterangan catatan kepolisian Nah disini teman-teman yang paling penting adalah ini ya Ini teman-teman harus paham Nanti ketika teman-teman meminta surat keterangan catatan kepolisian atau SKJK Yang diterbitkan oleh kepolisian negara-negara Indonesia Ini ya di Polres setempat Ingat ya Polres bukan Polsek Ya Polres setempat untuk keperluan Jadi nanti teman-teman ini Ya ini Ini nanti bunyinya Ini keperluannya seperti ini ya Perseratan pengangkatan P3K Guru tahap 1 Pemprov Jatim Terus tanggalnya adalah tanggal setelah pengumuman ya Jadi hari ini diumumkan Ini kemarin ya Jadi tanggalnya nanti dicek di bawah Tanggal pengumumannya Ini ya tanggal 23 Ini teman-teman bisa setelah pengumuman ya Misalkan tanggal 24, 25, 26 Atau mungkin teman-teman mulai hari Senin ya Itu juga lebih tidak apa-apa Ya karena setelah tanggal pengumuman Ya tertanggal setelah pengumuman Nah scan surat keterangan sihat jasmini dan rohani Nah ini yang perlu kalian pahami ya Untuk keperluan jadi sama Ya ini teman-teman harus bunyinya seperti ini Tertanggal setelah pengumuman dengan ketentuan Nah ini ya Surat keterangan sihat jasmini dan rohani Dari dokter yang bersantus PNS Atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah Mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman Ya Surat keterangan sihat jasmini dan rohani Tersebut diunggah pada halaman SSSN Nomor surat keterangan sihat jasmini dan rohani Pada DRH di laman SSSN ditulis keduanya Dengan dipisah garis miring dobel Sedangkan tanggal yang digunakan adalah Tanggal surat keterangan sihat jasmini Ya ini teman-teman harus memahaminya disini Yang berikutnya adalah Surat keterangan tidak mengkonsumsi Atau menggunakan narkoba Pesikir terkupa ya Sampai yang lain-lainnya Disini juga sama ya Disini ada untuk keperluannya sama Perseratan pengangkatan P3K Guru Tahap 1 Pemprov Jatim Tertanggal setelah pengumuman Mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium Ya Mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium Yat adiktif yang diujikan menerima 4 macam Ya Metapitamin Ampevitamin Morpin THC Marijuana Apabila salah satu pilihan tersebut Tidak terjadi Input pelayanan kesehatan pemerintah Setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya Yang terakhir adalah Foto dan scan seluruh dokumen peseratan asli Dan berwarna harus terlihat Terbaca dengan jelas Tegak lulus Tidak miring Dengan ketentuan format Dan ukuran masing-masing file Sebagai mana diatur Dalam portal SSJASN Disini ya teman-teman ya Jadi berkas perseratan Usul NIP dipindai Melalui mesin scanner ya Bukan aplikasi scan HP Dari dokumen asli Utuh dan tidak terpotong Pastikan dokumen yang diunggah Memiliki kualitas baik Dan dapat terbaca dengan jelas Mengingat dokumen peserta Akan jadi dokumen negara Peserta wajib memperhatikan jenis Ukuran file Dan penggabungan dokumen Yang akan diunggah Sesuai dengan ketentuan Apabila Peserta tidak melengkapi data Atau dokumen dalam jangka Waktu sebagaimana jadwal yang ditentukan Maka peserta sebut Dinyatakan kukur Atau mengunturkan diri Ini ya Hanya peserta yang memenuhi Peserta yang memenuhi Pesatan rangkaian proses seleksi Yang dapat diusulkan Dan proses penetapan NIP P3G guru tahap 1 Serta memperoleh Set keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Merintah Dengan perjanjian kerja Ini teman-teman ya Terus Peserta yang dinyatakan lulus Pada setiap tahapan seleksi Pendaftaran seleksi administrasi Seleksi kompetensi Dan pemberikasan Untuk pengusul NIP Apabila di kemudian hari Ini ya Ada pemaksuan dokumen Dan atau ketidak sesuai Dengan peserta yang ditentukan Akan dikenakan sanksi Sesuai dengan peraturan Penundang yang berlaku Maka akan dibatalkan Kelulusannya Serta secara otomatis Peserta dianggap Gugur atau tidak lulus Ini teman-teman harus Apa Harus mengecek dokumennya ya Jangan sampai ada Pemaksuan data Ini ya Keputusan pentingnya Bersedap objektif Transparen dan akutabel Diserta dengan bukti Dokumen yang sah Yang di-upload Peserta melalui SSJSN .gurut.id Dan aturan pendukung Lainnya Ini ya Jadi teman-teman bisa dicek Ini juga ya Jadi teman-teman silahkan Diperhatikan ya Teman-teman untuk Peseratan yang terpenting Ya Jadi teman-teman bisa Dimulai hari ini Mungkin besok atau Senin Sekali lagi teman-teman kita ingatkan ya Bagi nanti yang DRH Ya Jadi peserta yang dinyatakan lulus Dijadwalkan melengkapi dokumen Pemberkasan ya 24 sampai dengan 10 Januari Silahkan dipantau Nanti DRH-nya sudah siap atau belum Teman-teman siapkan Berkasnya dengan Sebaik-baik mungkin ya Sehingga tidak ada Kesalahan Dalam berkas Maupun dalam upload datanya Oke teman-teman ya Cukup sekian saja Semoga bisa dipahami ya Semoga bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang kurang jelas Silahkan tuliskan aja Di kolom komentar Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini ya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh